Kita tunggu Satu menit lagi 44 Selamat pagi Ini kita akan segera mulai Kita sudah berhormat 43 peserta Ini Malang Kemudian Sumatera Utara Betul sekali ya Namanya tadi mirip di Bukit Tinggi Cuman ternyata tebing tinggi Itu Sumatera Utara Terima kasih Jadi kita bisa mengenal kota-kota Di seluruh Utara Sesuai dengan tema kita hari ini Kita mulai saja Bu Irna Oke Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Untuk kita semua Ketemu kembali di program Sapa Duta Rumah Belajar Bersama saya Narasumber Eh sorry Bersama saya moderator Andi Aduh jadi kebersihan Iya ya Bersama saya Andi sebagai moderator Andi Kemudian Selamat pagi Selamat pagi adik-adik Selamat pagi Bu Irna Para sumber kita pagi hari ini Apa kabar semuanya Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Pagi hari ini Oke Pagi hari ini kita akan membahas materi Tema 8 Untuk jenjang SD Ini Sorry ini Jadi untuk jenjang SD Untuk jenjang SD Dan sederajat Akan membahas Tema 8 Subtema 3 Tentang Langga Terhadap Daerah Tempat Tinggal Iya Bersama narasumber kita Ibu Nur Irnawati Duta Rumah Belajar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Beliau juga menjadi pengajar di SMP Alasar 26DI Spesi kita pagi ini sampai dengan jam 9 Nah nanti kalau adik-adik di dalam penjelasan Ada pertanyaan Silahkan langsung di klik gambar tangan Ya Resin Ya di klik gambar tangan Atau mengetik pertanyaannya di kolom setting Tapi dipilih dulu tunya To all participant Jelas ya adik-adik Ini selamat dan Terima kasih yang sudah bergabung Dari seluruh Nusantara Ya ada tadi dari Batam Ada dari Malang Ada dari Sumatera Utara Dan Dari yang lainnya Oke Bu Ernawati siap dengan materinya Insya Allah siap Kalau begitu kita Bersama-sama ikuti materi Yang akan disampaikan oleh Bu Ernawati Silahkan Bu Ernawati Oke terima kasih Pak Andi Saya ser dulu ya materinya Oke selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang ada di rumah Dari seluruh Nusantara Hari ini kita akan belajar bareng Nih bareng kakak nih Tentang Daerah tempat tinggalku ya Bangga Terhadap daerah tempat tinggalku Di tema Delapan Subtema Tiga Oke Pasti kalian sudah tahu semua kan Tempat tinggalku yang seperti apa Nah dan Kemudian lingkunganku yang seperti apa Bagaimana bangga menjadi anak Indonesia Seperti itu Kalian pasti sudah tahu Tapi Di sini kita akan belajar bareng nih hari ini Dimana sih daerah tempat tinggalk itu Karena tidak semuanya sama Hari ini Banyak Adik-adik yang dari Mana tadi disebutin Ada dari Sumatera Utara Ada dari Batam Ada dari Malang Ada dari Jogja Kalau kakak dari Jogja Mungkin yang lain ada lagi Oke Kita mulai lagi ya Adik-adik Hari ini yang akan kita bahas Ada beberapa Ada beberapa Poinnya Yang pertama IPA Nanti kita akan belajar tentang Hubungan antara gerak dan gaya Kemudian Ada bahasa Indonesia Tentang tokoh dalam cerita Yang ketiga Kita akan belajar SPDP Ini yang paling Kakak suka ini ya Berkreasi-kreasi ini Nanti kita akan belajar tentang Benda tiga dimensi Selanjutnya Nanti ada PPKN Apa itu Bagian PPKN itu Ada Keragaman Karakteristik Individu Kemudian Ada IPS Tentang kegiatan Ekonomi Nah nanti Kalau kita cukup waktu Masih ada Waktunya longgar Kita akan bermain Buis disini Oke Nah kita akan memulai Pelajaran kita Dari Mappel IPA dulu Nah Coba perhatikan gambar berikut ini Yang sebelah kiri Itu Ada Anak-anak yang sedang Bermain sepeda Yang satu Megang sepeda Yang satu Dorong sepeda Di sebelah kanan Itu ada Bapak-bapak Sedang apa Nak Dorong Gerobak Entah itu gerobak Babso Atau Kaitu gerobak Siome Kakak juga Nggak tahu ya Itu gambar Pali kanan Adalah Seorang bapak-bapak Sedang berjualan Yang mendorong Gerobak Sebelumnya Kalian pasti sudah tahu Ketika Ketika Bapak Tadi yang sedang Mendorong Gerobak Dan yang sebelah kiri Mendorong Sepeda Itu sama-sama Mereka melakukan Gaya Nah gaya itu Apa sih sebenarnya Ada yang tahu Nggak gaya Pasti sudah tahu Nih anak-anak hebat Semua Gaya itu Tarikan atau dorongan Yang dapat Mempengaruhi Keadaan suatu Benda Nah gaya ini Mengakibatkan Adanya perubahan Benda Jadi kata lain Gaya Dapat Mempengaruhi Satu benda Ada yang jawab Loh Sudah pinter Loh Tahu Gaya itu Artinya apa Keren nih semua Sekarang Ada beberapa Pengaruh gaya Terhadap benda Kalau kakak kemarin Seperti baca Belajar juga Sama kalian Jadi Gaya itu Terhadap benda Mempengaruhi Empat Yang pertama Gaya Mempengaruhi Benda Dia menjadi Bergerak Yang kedua Gaya Mempengaruhi Benda Bergerak Menjadi Dia Yang ketiga Gaya Mempengaruhi Perubahan Bentuk Benda Sedangkan Yang terakhir Gaya Mempengaruhi Perubahan Arah Gerak Benda Jadi Kakak akan Menjelaskan Dari Pengertian Pengaruh Gaya Terhadap Benda Disini Kita bahas Satu persatu Apa aja Pengaruh Gaya Terhadap Benda Yang tadi Sudah Kakak Seputi Sekali lagi Gaya Mempengaruhi Benda Diam Menjadi Bergerak Kemudian Benda Bergerak Menjadi Diam Yang ketiga Perubahan Bentuk Benda Dan Keempat Mempengaruhi Perubahan Arah Gerak Benda Nah Kakak sudah Kasih Contoh Disini Gaya Mempengaruhi Benda Diam Menjadi Bergerak Itu Contohnya Gampang Seperti Yang Kakak Tampilkan Di layar Itu adalah Membuka Dan Menutup Pintu Lagi Gaya Sudah Disebutin Bahwa Suatu Tarikan Atau Dorongan Yang dapat Mempengaruhi Suatu Benda Nah Anak Ini Ketika Membuka Dan Menutup Pintu Itu Juga Berupakan Gaya Gaya Apa Gaya Dorongan Dan Tarikan Pintu Sehingga Pintunya Bisa Tertutup Dan Pintunya Bisa Terbuka Didorong Bisa Terbuka Ditarik Berarti Tutup Nah Yang Sebelah Kanan Itu adalah Contoh Gaya Mempengaruhi Benda Bergerak Jadi Diam Contohnya Apa Kalau Papa Kalian Mamah Kalian Sedang Mengendarai Mobil Waktu itu Kenceng Tiba-tiba Diinjuk Remnya Nah Seperti Itu Itu Mamah Papa Itu Sudah Melakukan Gaya Gaya Dengan Menginjak Rem Nah Kalau Digambar Itu Juga Sama Pak Sopir Sedang Menjemput Anak Anak Sekolah Ketika Dia Mengambil Anak Anak Ketika Untuk Berangkat Ke Sekolah Gitu Ada Gini Yang Nyegah Tuh Di Pinggir Jalan Pak Saya Gitu Otomatis Dia Menginjak Rem Supaya Berhenti Supaya Kalian Bisa Masuk Di Dalam Bisnya Untuk Bisa Berangkat Sekolah Nah Itu Adalah Gaya Mempengaruhi Benda Bergerak Menjadi Diam Yang Tadinya Dia Berjualan Kenceng Ketika Dirim Dia Jadi Bergerak Diam Next Lanjut Ya Nah Contoh Dikunya Gaya Memengaruhi Berubahan Bentuk Benda Kalau Kalian Sering Main Plastisin Atau Playdough Nah Itu Kalian Juga Sudah Kalian Sudah Belajar Tentang Gaya Gaya Ini Apa Perubahan Bentuk Benda Dari Kledo Dari Plastisin Kalian Bisa Membentuk Apapun Dari Benda Tersebut Ada Yang Bikin Binatang Biasanya Mobil Mobil Tumbuhan Robot Robot Nah Gaya Yang Dilakukan Ketika Kita Bermain Plastisin Itu Berubah Bentuknya Dari Yang Tidak Berbentuk Apa-Apa Ketika Dibentuk Bentuk Dia Akan Berubah Menjadi Bentuk Yang Bermacam Macam Itu Ketika Kita Bermain Dengan Plastisin Nah Yang Sebelah Kanan Itu Gaya Memengaruhi Perubahan Arah Gerak Benda Contohnya Apa Itu Sedang Bermain Apa Bola Poli Kalian Bermain Apa Lagi Yang Bisa Melepar Sepak Bola Apalagi Bulu Tanggis Apalagi Ketika Melambungkan Bola Ke atas Kemudian Memukul Bola Ke atas Pinter Bima Hafid Bila Poli Bola Tengis Pinter Anak Hebat Di sini Jadi Perubahan Arah Gerak Bola Karena Gaya Yang Diberikan Pada Bola Nah Lanjut Nah Kalau Di rumah Ibu Juga Yakin Kamu Juga Sering Melakukan Gaya Jadi Gaya Yang Dibutuhkan Saat Kalian Memindahkan Barang-barang Berat Di rumah Siapa Yang Pernah Misalnya Lorong Lemari Lorong Meja Kemudian Lorong Tempat Tidur Kemudian Bisa Dorong Dorong Tempat Lain Nah Ketika Kamu Memindahkan Barang-barang Itu Barang-barang Berat Yang Di rumah Itu Yang Diputukan Adalah Gaya Otot Tarik Menarik Dan Mendorong Ada Yang Bantu Di rumah Ada 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 Hidup Ya Itu Sekalian Olahraga Loh Ketika Kita Melakukan Gaya Itu Secara Tidak Langsung Kita Olahraga Jadi Sehat Jadi Dicoba Mulai hari Ini Oh Iya Tadikah Sudah Belajar Tentang Gaya Di Uji Coba Apakah Benar Ada Gerak Otot Tarik Menarik Dan Mendorong Ketika Saya Mendorong Meja Kemudian Saya Mendorong Tempat Tidur Bu Atau Kak Tidak Puat Kalau Mendorong Tempat Tidur Ya Barengan Jangan Sendiri Contoh Lagi Hubungan Gaya Dan Gerak Pada Peristiwa Di Tempat Tinggal Ibu Yakin Ini Apa Ini Anak Sedang Bermain Apa Tetapel Anak Bisa Men Tetapel Tetapel Ini Juga Termasuk Gaya Kenapa Ketika Ditarik Seperti Ini Kemudian Ada Batunya Dilempar Batu Juga Melenting Pergi Ke Arah Yang Jauh Tapi Ingat Ya Adik Ketika Main Ketapel Jangan Arahkan Ketemannya Wah Itu Sangat Bahaya Sekali Ketika Main Ketapel Cari Area Yang Lebih Luas Jangan Diarahkan Ketemannya Apalagi Ke Orang Tua Kalian Ya Wah Itu Bisa Berbahaya Gak Boleh Jadi Ketika Kalian Main Ketapel Main Ketapel Itu Pun Dilakukan Dengan Menarik Termasuk Gaya Contohnya Lagi Ada lagi Kakak Kasih Yang Lain Nih Contohnya Paman Menimba Dengan Ember Pinter Dimaafit Tadi Gaya Pegas Tadi Oke Kakak Lanjutkan Paman Menimba Dengan Ember Nah Ketika Paman Menimba Seperti Ini Adik Pernah Lihat Gaya Sumbur Yang Seperti Ini Masih Ada Nggak Di Daerah Kalian Sepertinya Masih Ada Tidak Hanya Di Desa Aja Yang Masih Ada Sumber Seperti Ini Di Kota Pun Juga Masih Ada Ketika Menarik Tali Timba Itu Juga Melakukan Gaya Contohnya Prajin Membuat Gerata Seperti Tadi Kalau Tadi Dengan Plasisin Kalian Bisa Membuat Berbagai Macam Betuk Benda Prajin Membuat Gerata Pun Yang Dari Tanah Dia Juga Bisa Menjadi Berbagai Bentuk Kalau Prajin Pinter Bisa Bikin Apa Kendih Tahu Enggak Kendih Kendih Itu Tempat Minum Air Tempat Menyimpan Air Kendih Tempat Air Ada Juga Fas Bunga Kalau Kalian Punya Fas Bunga Itu Dari Tanah Liat Buatnya Dari Tanah Liat Kemudian Dipoles Dicantik Cantik Jadi Tidak Terlihat Kalau Kalau Tadi Dibuat Dari Tanah Liat Karena Sudah Dipoles Jadi Kalau Adik Adik Nih Datang ke Jogja Datang ke Jogja Setelah Virus Corona Ini Hilang Kalian Datang Ke Jogja Disana Nanti Kalian Membuat Gerabat Disana Disediakan Kalian Membentuk Apa Itu Bisa Kalian Bisa Datang Ke Kasongan Bisa Kemarin Tempat Pensil Tempat Pulpen Ada Bolong Itu Dari Tanah Liat Nah Sekarang Ke Bahasa Indonesia Tadi Ipa Sudah Tentang Gaya Jadi Harus Ingat ya Nek Ya Ada Pertanyaan Mungkin sebelum kita lanjut Ada pertanyaan Oke Ada pertanyaan Sebentar Bima Hafiz Oke Bima Hafiz Silahkan Disampaikan Pertanyaannya Bima Hafiz Halo Rek Bima Ya Gimana Dek Mau Pertanyaan Silahkan Tidak Jadi Tadi Bima Tidak Jawab Iya Iya Kami Mungkin Mungkin Kepencet Oke Oke Sekarang Kita Lanjut Ada yang Angkat tangan Lagi Tadi Ada Devi Karolin Sorry Devi Karolin Silahkan Pertanyaannya Devi Ada Ada Devi Devi Karolin Jadi bertanya Tidak Halo Devi Sepertinya Kesulitan Untuk komunikasinya Sebentar Saya Lihat Lagi Kebawah Masih Ada Pertanyaan Oke Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Dilanjutkan Iya Terima Kasih Pandi Jadi Ini Ada Tanya Tadi Ketika Berman Ketapel Apakah Aduh Saya Tidak Bisa Baca Lagi Bisa Dibacakan Lagi Pandi Apakah Menggunakan Gaya Tarik Atau Gaya Dorong Ketapel Ini Gaya Tarik Atau Gaya Dorong Pertanyaannya Itu Dorong Karena Ditarik Dulu Kemudian Dilentingkan Dor Artinya Kedorong Dia Melenting Ke Atas Oke Jadi Ada Hubungannya Antara Gerak Dan Gaya Tadi Oke Jadi Yang Harus Kita Oke Kemudian Pertanyaannya Yang Berikutnya Adalah Ketika Menimba Ember Nah Ini Gayanya Apa Ini Berman Ini Kan Ketika Kita Tadi Ya Contohnya Ketika Kita Menimba Akhir Ember Itu Kan Masih Kosong Ya Di bawah Kita Ketika Nurunin Ember Kebawah Masih Kosong Nih Kemudian Ketika Ambil Diambil Nih Airnya Dari Dalam Sumur Otomatis Kan Tangan Kita Tarik Tuh Ditarik Iya Ada Tarikannya Kemudian Gak Mungkin Dilepasin Aja Embernya Jatuh Lagi Di Ambil Lagi Dituang Di Ember Yang Lagi Juga Ada Darungan Untuk Menuangkan Air Ke Dalam Ember Jadi Kalau Yang Ngangkat Air Dari Sumurnya Tadi Itu Adalah Gaya Tarik Yang Ditanyakan Itu Jadi Yang Gaya Tarik Ketika Ngambil Dari Sumur Tadi Berarti Gaya Tarik Begitu Ya Tapi Ketika Menuangkan Kedalam Ember Besarnya Itu Baru Gaya Dorong Oke Jelas Alfa Alfa Rizi Ada pertanyaan lagi Nanti Zat lagi Kalau ada pertanyaan Oke Sepertinya Sudah tidak ada Pertanyaan lagi Kita lanjutkan Lagi Silahkan Oke Makasih Pandi Kita lanjut Lagi ke Bahasa Indonesia Kali ini Kita Belajar Tentang Tokoh Dalam Cerita Kakak Yakin Kalian Sudah Pinter Dan Sudah Paham Di Materi Bahasa Indonesia Ini Kenapa Karena Di materi sebelumnya Kalian sudah mempelajari ini Nah Tentang Tokoh Apa itu Tokoh Tokoh itu Orang yang menggambarkan Suatu peristiwa Dalam sebuah cerita Yang diperankan Itu namanya Tokoh Ibu sekali lagi ya Ulangin ya Tokoh itu Orang yang menggambarkan Suatu peristiwa Dalam sebuah cerita Yang diperankan Nah Next Di Dalam cerita Itu ada Dua Tokoh Nah Tokoh yang pertama Itu adalah Tokoh utama Ya Tokoh utama Tokoh utama ini Adalah tokoh yang memiliki Peranan penting Dalam suatu cerita Kemudian Tokoh utama ini Paling banyak yang diceritakan Biasanya Sebagai pelaku Kejadian Nah yang kedua Itu adalah Tokoh tambahan Tokoh tambahan ini Dia tidak memiliki Peranan penting Dalam suatu cerita Jadi dia hanya Hadirnya itu Hanya menunjang Hanya menunjang Tokoh utama aja Dia hanya sebagai Peran pembantu aja Kalau kalian Kira-kira nih Menulis cerita Atau Ditulis Menjadi seorang Aktor misalnya Kalian pasti akan memilih mana Tokoh utama dong Karena apa Akan sering dimunculkan Itu yang pertama Terus yang kedua Dia akan Selalu banyak Yang diceritakan Daripada Tokoh lainnya Itulah di toko utama Kalau toko utama itu Paling hanya Untuk utama-tama aja Apa ya Namanya ya Kalau dalam Film-film ini Tokoh utama Bisa dibantu Pak Andi namanya Iya Tokoh utama Tokoh utama itu Kayak figuran Bukan figuran Jadi dia Tidak Tidak Memiliki peran Yang penting Di dalam Tokoh cerita itu Jadi Kayak Misalnya kita Baca-baca Novel Atau Baca-baca cerita Itu kan Pasti ada Tokoh utama Ada tokoh tantahannya Jadi dia Tidak Tidak Yang dibahas terus Yaitu Bukan Oke next Nah Nah Di dalam Tokoh cerita Itu ada Dua peran Ada dua peran Ya Kalau tadi Tokoh itu Di dalam cerita Ada dua Sekarang perannya Ada dua Yang pertama Tokoh Protagonis Yang kedua Tokoh Antagonis Kalian pasti yakin Tau sekali Apa itu Protagonis Ada yang tahu Ya Protagonis itu Biasanya Tokoh yang Memiliki Watak yang baik Disenangi Pembacanya Yang baik Terus dia Tidak pernah jahat Dia tidak pernah salah Biasanya Kalau tokoh protagonis Sedangkan Kalau tokoh antagonis Itu yang tidak Kalian senangi Jahat sekali Sehingga Kalau misalnya Kita baca cerita Atau nonton film Itu kalau sudah Ketemu antagonis Pasti kita jadi Benci Sama tokohnya Padahal tokohnya Tahi Dia hanya memerankan Aja jadi tokoh Antagonis Begitu juga Dengan cerita Jadi kalau Kita ikut yang sewa Jadi kalau Kakak tanya Kalian Kalau mau jadi Aktor Atau mau jadi Ditulis dalam cerita Kalian mau jadi Siapa Jadi peran apa Protagonis Atau antagonis Kalau protagonis Akan disenangi Banyak orang Terus Tapi Kalau antagonis Akan di Mau milih Protagonis Ajiliah Iya Pasti akan memilih Protagonis Karena kalau antagonis Dibenci Banyak orang Tapi Itu kan ya Dalam cerita Dalam makanya Tidak Jadi bukan sesungguhnya Bukan sesungguhnya Betul Jadi Kalau aktor-aktor itu Kak Ada yang Tritagonis Bisa memerankan Semuanya Jadi Kalau Jadi Seorang Aktor Atau Aktris Kayak gitu Harus bisa Memerankan Semuanya Harus bisa Memerankan Protagonis Harus bisa Memerankan Antagonis Peran apapun Harus diambil Nah Kalau misalnya Nanti Dibenci Banyak orang Gimana Kak Ya itu Resiko Karena itu Dalam sebuah Cerita Tapi Kenyatanya Enggak Kemudian Ibu lanjutkan Lagi Disini Kita tahu ya Protagonis Antagonis Yang baik Dan Yang jahat Biasanya Kalau Kita Gapalin Yang paling Gampang Itu ya Kalau Protagon Kalau Ibu Dulu Paktu jaman SD Itu Bisa Membedakan Protagonis Antagonis Itu Kalau An Itu Berarti Dia Galak Jadi Kakak Ambil Yang Paling Depan Suku Kata Yang Paling Depan Untuk Ngapalin Yang Jahat Atau Baik Atau Enak Itu Yang 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 Sebelum Kita Masuk Ke SBDP Tadi Sudah Di Pelajaran Bahasa Indonesia Kembali Lagi Ke Pak Andi Mungkin Ada Yang Tanya Dulu Sebelum Lanjut Oke Sebentar Kita Lihat Ada Yang Bertanya Kah Lihat Devi Tadi Sudah Oke Tidak Ada Pertanyaan Lagi Bu Irna Tidak Ada Pertanyaan Ada Ada Yang Pertanyaan Di Chat Kakak Ini Kelas Berapa Ini Pertanyaannya Kelas Materi Untuk Kelas Berapa Kali Pertanyaannya Yang Ini Kelas Empat Sayang Kelas Tema Delapan Subtema Tiga Jadi Kalau Ada Yang Bertanya Tadi Kelas Berapa Yang Yang Pertanyaan Kelas Berapa Vanessa Kelas Berapa Vanessa Bisa Dikit Vanessa 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 Kelas Berapa Bisa Pakai Mik Vanessa Kelas Berapa Kelas Berapa Vanessa Kelas Berapa Kelas 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 Protagonis Dan Antagonis Perlu Adik-adik Pahami Bahwa Ini Adalah Sebuah Peran Di Dalam Cerita Gitu Ya Jadi Kalaupun Adik-adik Nanti Memerankan Tokoh Antagonis Yang Tadi Disampaikan Bu Berna Kalau Antagonis itu jahat gitu ya, jangan sampai nanti ketika kita lagi jalan-jalan di mal, karena tadi menonton kita di televisi, gemes sama kita, akhirnya kita malah di jambak-jambak domel-domelin orang, gitu biar layak ya, tambahan lagi satu ya, Panji, tadi kan ada yang nanya apa itu kak, saya dibaca di buku itu ada Tritagonis jadi peran itu selain ada Protagonis selain Antagonis, ada Tritagonis Pandi, kalau Tritagonis iya, Tritagonis itu tokoh penengah, jadi tokoh yang menjadi pendamai jika ada konflik dari pemain Antagonis maupun pemain Protagonis tadi jadi Tritagonis itu menjadi pendamai atau penengah dari si Antagonis dan Protagonis iya, ini bagus iya, memang tidak tidak saya share tadi di materi karena materinya di kelas 4 di Protagonis Antagonis tapi memang ada ada peran Tritagonis tadi jadi kakak tekanin lagi untuk Tritagonis adalah tokoh pendamai antara Antagonis dan Protagonis dan Protagonis gitu, jelas ya Trisasi Atayat Kalista Putri ya, jadi pertanyaan tadi Tritagonis sudah disampaikan bahwa Tritagonis adalah tokoh pendamai gitu ya antara yang lagi bersih teru antara si Protagonis yang baik sama Antagonis yang jahat nah muncullah Tritagonis yang mendamai kan kedua-duanya mungkin kalaupun pernah nonton apa Sinetra gitu ya Sinetra apa yang punya ada peran ini Protagonis Antagonis banyak kali ya kalau yang di Sinetra-Sinetra di Indonesia ada bahwa ada bawang merah atau merah, toang putih kayak gitu Pak Andi ceritanya seru gitu ya sampai terbawa kepada si penonton ikut gemes gitu kan kalau udah gemes itu TV-nya dipukul-pukul gitu ya tapi itu hanya sebuah peran gitu ya ada-ada ya jadi kalau mereka sudah selesai shooting ya sudah mereka juga orang yang baik gitu ya jadi jangan jangan dibawa ke dalam kehidupan oke tepat sekali ini jawabannya Inder Rahma gitu kan bawang putih mungkin ada lagi apa yang pernah ditonton banyak kali ya makanya kalau nonton-nonton Sinetra adik-adik Iris bisa mengambil nikmahnya jadi oh ini cerita tentang apa jangan malah mengikuti apa namanya peran-peran yang kurang tepat untuk kita atau kurang cocok ya kalau yang baik tidak apa-apa tapi kalau yang tidak baik tidak perlu dicotoh untuk dibawa kita ke kehidupan sehari-hari baik kita kehidupan di keluarga maupun kehidupan di masyarakat mungkin di sekolah ataupun di lainnya mungkin begitu Bu Irna dilanjutkan dengan SBDP ya ya jadi sebelum Kakak lanjutin lagi tambahin lagi jadi kalian lebih lebih sering atau lebih banyak membaca cerita-cerita rakyat cerita rakyat Indonesia itu banyak sekali gitu kan jadi kalian bisa dapetin cerita-cerita itu bisa pinjam buku di perpustakaan tapi kalau selama sekarang belajar di rumah bisa menggunakan perpustakaan yang online itu pandi oke kemudian bisa lagi buka di internet bisa jadi perkaya aja akan cerita-cerita dari rakyat Indonesia jadi cerita rakyat itu kan banyak jadi mungkin anak-anak atau adik-adik di sini tidak seperti zaman sekolah kita dulu ya dikenalin banyak cerita sampai ini gitu karena seiringnya teknologi itu juga berbeda lagi apa namanya cerita-cerita yang ditayangkan jadi mungkin adik-adik lebih banyak ya literasi untuk membaca cerita-cerita rakyat ada pertanyaan dari Hervianti Nafal silahkan disampaikan Hervianti silahkan digunakan mikrofonnya pertanyaannya apa Hervianti enggak jadi pertanyaan jadi enggak jadi enggak jadi kakak lanjut ya oke kalau enggak jadi dilanjut ya oke kakak lanjut nih kita akan lanjut ke SPDP kita akan belajar tentang benda 3 dimensi coba perhatikan dulu di layarnya kakak itu ada gambar apa aja itu tadi yang kakak sebut kendih kayak gini nih dikendi nih ini ada patung-patung ya dari tanah liat kemudian ini ada apa ini namanya ya teko ya teko kemudian cangkirnya ini namanya kendih kalau orang Jawa bilang kendih tapi kalau di luar Jawa kakak enggak tahu nyebutnya apa tempat minum kali ya guci kalau guci bukan guci bukan bukan guci mungkin ada adik bisa ada kalau yang dari Sumatera apa namanya coba sebelum masuk silahkan coba di chat ini namanya apa ya yang dari Batan tadi namanya apa tahu enggak ini atau sama sama yang di Jawa namanya kendih kendih juga katanya iya Enda Rahma ini katanya kendih juga namanya itu dari mana ya ada Enda dari mana Kalimantan Timur Kalimantan Kalimantan Timur kendih juga juga kendih juga ya Batan juga kendih namanya sama ya kendih gitu kakak pikir namanya beda-beda kan biasanya di beda tempat itu juga beda terus ini almari ya kelihatan ya ini juga bilangnya kendih gitu betul terus ini juga ada gambar-gambar ikan ini juga dari tanah lihat ini Pak Andi nah sebelah kiri ini ada yang namanya guci ada yang namanya fas nah seperti ini ya kemudian sebelah kiri ini namanya apa tempat nasi kalau di Jawa namanya kemarin cari tuh namanya apa gitu ya namanya ceting kalau enggak salah kalau di tempat kalian apa tempat makan tempat nasi juga namanya mungkin ada lagi empat yang lain ceting ada yang jawab ceting sama sama ada pertanyaan ada pertanyaan apa persamaan dan perbedaan benda tiga dimensi dengan benda dua dimensi ini Lutfi oke itu akan kita pelajari setelah ini makanya kakak tanya dulu biar sabar ya Lutfi nanti itu tadi ceting tempat nasi tapi ini lah namanya keberagaman dari bangsa Indonesia jadi satu benda tapi penyebutannya bermacam-macam gitu ya ada tadi kayak baca ada bejana gitu tapi setahu saya bejana bukan seperti ini gitu ya tapi enggak apa-apa oke kakak lanjutin ya klik satu lagi ini jadi karena kakak itu dari Jogja oke kemudian besar juga di Jogja di kotanya kakak juga terkenal dengan kerajinan gerabah jadi kakak bilang besok besok kalau liburan silahkan datang ke kasongan jadi kalian bisa membuat gerabah ini jadi gerabah itu merupakan satu diantara karya tiga dimensi jadi selain gerabah benda-benda ukiran juga merupakan karya tiga dimensi kalau ukiran biasanya dari mana ada yang tahu enggak ukiran itu biasanya dari mana kota mana ukiran ukiran yang dihasilkan dari Jepara jadi beda lingkungan beda tempat biasanya juga memiliki karya masing-masing kemudian sekarang belajar di tiga dimensi gambar itu akan memasuk dari persepsi dulu ya benda tiga dimensi gambar itu merupakan karya seni rupa dua dimensi gambar itu merupakan karya seni rupa dua dimensi kalau obyek gambar itu benda-benda tiga dimensi obyek gambar itu benda-benda tiga dimensi jadi karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar dua dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar nah jadi apa itu benda tiga dimensi disini nah benda tiga dimensi itu merupakan karya seni rupa yang memiliki panjang lebar dan tinggi serta volume ulang sekali lagi ya benda tiga dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki panjang lebar dan tinggi serta memiliki volume nah unsur volume ini yang menjadi pembeda antara dua dimensi dan tiga dimensi antara benda dua dimensi dan tiga dimensi yang membedakan adalah volumenya oke coba tadi kan kalian sudah menjatuh contoh-contoh tiga dimensi yang di depan tadi nah ada gambar yang kakak ini adalah contoh dari tiga dimensi nah yang sebelah kiri tuh tadi dari geraba-geraba ini adalah benda tiga dimensi ya jadi kakak akan lanjutkan lagi yang menjadi pembeda antara dua dimensi dan tiga dimensi adalah unsur volumenya atau isinya disitu ya deh ya tadi pokoknya yang membedakan cuma satu sama-sama memiliki panjang lebar dan tinggi yang beda hanya volumenya aja next ciri-ciri tiga dimensi nanti kalau di sekolah ditanya apa tuh ciri-ciri tiga dimensi kalian sudah pinter dong jawabnya tadi tiga dimensi memiliki panjang lebar dan tinggi kemudian hasilnya dapat didikmati keindahannya dari sudut pandang manapun kemudian yang ketiga memiliki volume coba sebelah kiri gambar kakak ini ini apa ya namanya apa pas yang gede nah ini juga dia mempunyai panjang yang berbeda kemudian jadi dia juga punya lebar dia juga punya tinggi gitu kan dan dia berisi gitu kalau untuk tiga dimensi kita lanjut oke nah kakak membedakannya disini jenis tiga benda gambar tiga dimensi tiga jenis bendanya satu benda kubistis kemudian benda silindris ketiga benda bebas oke aku mau menjelasin sederlu benda kubistis benda kubistis itu benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok contohnya yang di rumah kalian ada dan pasti ada itu adalah kotak pensil kemudian ada kotak tisu kemudian ada meja ada kursi ada lemari ada bak sampah kulkas nah kalian masih bisa menyebutkan jenis benda kubistis yang ada di rumah kalian nanti nah ini hanya kakak contohkan aja yang ada jadi bentuknya menyerupai kubus atau balok kalau dia dicat nih kakak dibilang kotak ya kotak kubistis kemudian benda silindris benda silindris itu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau oval biasanya berbentuk seperti apa di rumah ada botol kemudian ada gelas ada apa lagi piring kemudian mangkuk ada teko ada guci nah itu benda yang berbentuk atau menyerupai silindris yang ketiga yaitu benda bebas apa itu benda bebas benda-benda yang bentuknya tidak beraturan contohnya buah-buahan kemudian pepohonan kemudian ada batu-batuan kemudian ada benda alam lainnya itu yang dimaksud dengan benda bebas ini ini pinter ini tanah kak oke itu termasuk benda bebas tadi yang jawab yang benda silindris itu apa tadi dah bilang teko itu teko sudah ada kemudian wajan bisa enggak coba sekarang kakak tanya tau wajan enggak adek-adek tahu wajan kalau wajan itu termasuk benda apa kubis silindris atau benda bebas bebas wajan benda bebas benda bebas jawabannya kalau wajan bukan bentuk bebas dong saya silindris silindris tau wajan buat goreng tempe goreng telur itu kan itu namanya wajan kalau benda bebas tadi contohnya buah-buahan jadi dia tidak tidak ada bentuknya kalau yang benda bebas itu jadi bisa batu-batuan buah-buahan pohon-pohonan daun-daun nah itu benda bebas tapi kalau yang silindris dan kubis itu berbentuk gitu ya kalau kubis tadi bentuknya kubus atau balok atau kotak kayak gitu makanya kalau silindris ya bentuknya silinder kayak gitu jadi oval silinder itu menyerupai oval ada botol gelas tadi kakak sebuti tadi oke next nah ini contoh gambar tiga dimensinya yang kakak tampilkan disini jadi karya tiga dimensi itu dapat dibuat dari berbagai bahan ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas ini ini gambar satu kemudian biasanya ada yang menggunting menempel masih ada gak pelajaran menggunting menempel ya harusnya masih ada ya ada gak ada iya kakak yakin pasti ada kemudian ada juga ini tadi yang plastisin plastisin bisa dibentuk pohon pohon ini menyerupai pohon jadi yang ada di gambar ini adalah pohon apa ini jagung ya kemudian ada lagi yang dari tanah liat itu berbentuk binatangnya seperti ini ini dari tanah liat kemudian yang ini tadi gambar rumah-rumah tadi bisa menggunakan kertas itu juga bisa ini kemudian yang gambar kelima itu juga merupakan gabungan dari gambar tiga dimensi jadi kalian kalau mau di rumah ada plastisin kalian coba-coba membuat karya tiga dimensi dari plastisin yang kalian punya kakak yakin pasti punya nih geledoh punya kadang anak-anak senang kan bikin sendiri geledoh jadi kalau misalnya kan kak jauh gak boleh harus belanja harus beli dan sebagainya coba nanti buka tuh searching di internet bagaimana sih membuat geledoh atau membuat plastisin yang aman kalian bisa membuat plastisin atau geledoh yang aman di rumah oke nah sebelum masuk ke PPKN tadi tentang benda tiga dimensi tadi perbedaannya sudah kemudian persamanya juga sudah sebelum lanjut apa ada pertanyaan kalau gak ada ya kakak yang ganti sebentar ada pertanyaan dari Revinu Abira silahkan Revinu pertanyaannya Revinu silahkan pertanyaannya disampaikan bisa menggunakan mikrofon Halo Revinu silahkan pertanyaannya bisa disampaikan itu kakak tambahin lagi deh kakak tambahin lagi kak kalau seni rupa dua dimensi misalnya itu apa aja selain lukisan atau gambar itu bisa poster itu bisa lukisan dinding bisa batik bisa itu salah satu contoh dari seni rupa dua dimensi kalau tiga dimensi kan tadi sudah ada ya ada patung kas bunga ada mebel mebel itu apa ya meja kursi itu namanya mebel kemudian ada topeng ada gantungan kunci itu juga bisa disebut dengan tiga dimensi jadi kalau adik-adik nanti disuruh minta disebutin contoh-contoh dari dua dimensi dan tiga dimensi adik-adik sudah bisa jawab dong harusnya ya apa kalau ada yang jangkukas dan sebagainya itu pandi yang gak apa-apa gak apa-apa itu ya ada yang nanya lagi Wira-Wira silahkan Wira-Wira pertanyaannya disana mereka Wira-Wira Kak kalau adik kalau kipas angin menurutnya itu silindris bukan iya kalau kipas angin kipas angin jangan yang bentuknya kotak yang lingkaran itu kan kipas anginnya punya adik yang gimana kipas anginnya karena kipas angin sekarang modelnya macam-macam ada yang bulet ada yang kotak ada yang kotaknya ada yang bujur sangkar ada yang persegi panjang sekarang modelnya banyak yang adik tanyakan yang gimana yang lingkaran yang apa yang lingkaran yang lingkaran yang lingkaran yang lingkaran itu termasuk benda yang kedua tadi adik cantik ia berbentuk menyerupai silindris ya masuknya ke situ bukan yang pubistis oke juga bukan benda bebas iya masuknya yang ke silindris iya selesai adik wira ya jadi kalau yang bulet itu masuknya ke silindris menyerupai silindris ya kemudian sebentar kita tanya lagi inap ada pertanyaan dari ada pertanyaan dari ini devi tadi yang sudah tadi ya pertanyaannya devi sudah kemudian saya cek lagi oke gak ada yang mengangkat tangan lagi berna bisa dilanjut lagi oke kakak lanjut lagi ya ada lagi di cat tuh bisa dilihat lutfi topi kerucut ulang tahun termasuk benda apa oke sekarang kakak gantian bertanya ada yang bantu kakak enggak kalau topi kerucut itu bentuknya apa menyerupai apa ada yang bisa bantu lutfi coba tuliskan di cat silindris kata bima seratus ada lagi mungkin ada yang berbeda enggak silindris silindris kata fadiza cempol devi juga silindris cempol inap ratama juga jawabnya silindris keren apa ya kakalista seratus ada-data semuanya silindris ya nah ini teman-teman yang lain sudah sudah membantu jawaban dari siapa tadi yang tanya warnanya tadi si lutfi iya 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 teman-teman teman-teman sudah jawab semua silindris teman-teman seratus tepuk tangan ini jadi adik-adik kalau misalnya boleh kok misalnya kalau mau belajar bertanya nah gitu saling berkelompok tanya jawab tapi enggak boleh asal minta jawaban ya oke oke ina 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 nanya tabung gas nah ada yang mau bantu ina lagi kalau tabung gas berbentuknya apa ada yang mau bantu ina ina bertanya kalau tabung gas bentuknya menyerupai apa ada yang mau bantu jawab silahkan ya bantu jawab kata zahran silindris sudah lagi Siva Fatima Azhara juga silindris ada Siongi ya Lutfi juga silindris oke kakak kasih kakak kasih jempol deh untuk yang hari ini yang bantu kakak jawab hebat semua jempolan oke ada pertanyaan dari Ananda Aulia kakak TV itu benda tiga dimensi atau dua dimensi kalau TV itu ada isinya berarti ada bantu berjawab kalau TV itu benda apa dua dimensi apa tiga dimensi kalau TV itu kan ada isinya gitu Pak Andi ada 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 isinya jadi pasti dipastikan itu tiga dimensi tadi kakak sudah bilang dua dimensi itu contohnya lukisan gambar batik poster seperti itu baru dua dimensi tapi dia hanya memiliki panjang lebar tinggi itu dua dimensi tetapi kalau yang yang memiliki panjang lebar tinggi kemudian apa memiliki volume atau isi itu pasti tiga dimensi oke lagi pakih ilmi silahkan pertanyaannya disampaikan pertanyaannya tadi kalau pertanyaan yang sudah sama kakak gak harus jawab lagi ya pakai ilmi pertanyaannya disampaikan oke gak jadi nanya kemudian Zia Zia dari Batam silahkan pertanyaannya disampaikan menggunakan mikrofon tapi mohon pertanyaannya jangan pertanyaan yang sama yang sudah ditanyakan tadi ya jadi gak jadi nanya nih jadi kakak lanjutin ya oh gak jadi ya oke gak jadi oke kalau gak jadi saya lanjutin aja pandi oke silahkan oke kita akan lanjut ke PPKN tentang keragaman karakteristik individu kalau di layar kakak pasti tau nih film apa disini adit sopojarwa kenapa kakak tampilin gambar ini karena pemain-pemain disini dia punya karakteristik individu yang berbeda-beda nah begitu juga kalian sebelum kakak masuk ke materi antara kalian kakak kalian dengan adik kalian itu pun punya karakter individu yang tidak sama walaupun dalam satu rumah tetapi semuanya memiliki karakteristik individu yang berbeda di rumah aja berbeda apalagi yang senusantara berbeda pula apanya berbeda pula apanya kalau di suku bangsa Indonesia itu udah banyak suku-sukunya gitu ya itu pun juga berbeda jadi kakak akan lanjut ke materi berikutnya ini contohnya pada hari jadi sekolah Siti Siti yang mana coba kalau yang kelas 4 pasti tahu Siti yang mana diadakan karnaval pakaian adat karnaval diikuti warga sekolah yaitu guru dan siswa pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda ada yang dari mana ini Jawa Barat ada yang dari Jogja ada yang dari Medan ada yang dari Jakarta Betawi ada yang dari Papua ada dari Bali itu pun sama seperti kalian yang ikut hari ini ada yang dari Sumatera ada yang dari Jogja ada yang dari Kalimantan ada yang dari Papua itu semua karena di Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang bermacam-macam jadi antara Siti antara yang lainnya itu dia juga memiliki karakteristik individu yang berbeda nah kakak sampaikan lagi apa itu keragaman karakteristik individu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural atau majemuk artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain ibu di Jogja dengan adik-adik yang ada di Batam kemudian di Sumatera di Malang di Jogja dan di sekitarnya itu juga memiliki karakteristik yang berbeda makanya Indonesia itu kaya disebut masyarakat majemuk karena memiliki ragam karakteristik yang banyak dan berbeda lanjutin lagi karakteristik itu apakah karakteristik itu adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan sedangkan karakteristik individu adalah kiri atau karakter yang melekat pada diri individu ini karakter individu nah karakteristik individu yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu meliputi fisik jenis kegemaran pekerjaan ras suku pengetahuan serta agama atau kepercayaan jadi kakak disini dengan kalian itu juga mempunyai karakteristik individu yang berbeda ya gak ada yang sama setiap individu nah tapi kalau karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia itu banyak ragamnya tapi yang kakak sebutin ada fisik contoh gambar disini ini sudah beragam gambar yang kakak tayangkan ini ini aja sudah beragam fisiknya sudah berbeda dia juga punya jenis kegemaran yang berbeda sukunya berbeda ya anggamanya juga sudah berbeda itulah karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia oke 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 ibu sebutin lagi Siti Siti lagi ya Siti dan teman-temannya telah menunjukkan ini salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat contohnya apa menggunakan pakaian adat daerah ibu yakin pasti di setiap ada event atau kegiatan kalian menggunakan baju adat nah pakaian adat ini kan beragam dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai karakteristik pakaian adat yang beragam berbeda-beda dan tidak sama tetapi diinat perbedaan karakteristik pakaian adat masyarakat di Indonesia itu tidak menjadi penghalang masyarakat daerah untuk tetap bersatu menjaga kesatuan negara Republik Indonesia jadi tidak boleh menghina ataupun mengejek ataupun berbentuk yang negatif kepada daerah-daerah yang lain karena setiap daerah memiliki karakteristik pakaian adat masing-masing contoh lain adalah simbol pariwisata simbol pariwisata itu juga menunjukkan keberagaman karakteristik daerah ada rumah ada daerah pakaian ada daerah nah yang paling komplit kalau kalian pengen mengetahui gimana sih bentuk rumah adat yang ada di Indonesia kemudian pakaian daerah yang ada di Indonesia silahkan datang ke Taman Mini Indonesia Indah dimana coba Taman Mini Indonesia Indah ada yang tahu atau ada yang sudah pernah datang ke sana melihat pinter Jakarta ya Taman Mini Indonesia Indah ada di Jakarta yang belum pernah datang ke Jakarta boleh silahkan datang ke Jakarta kemudian ke TMPI perhatikan di sana banyak sekali rumah adat daerah di Indonesia itu ada di sana kalian bisa mempelajarin ragam karakteristik masyarakat Indonesia yang ada di sana jadi yang kalian gak perlu eh harus ke Sumatera melihat rumah adat Sumatera ya kalau punya uang gak apa-apa nah ya keliling Indonesia tapi kalau tidak punya uang silahkan pergi ke liburan misalnya datang ke Jakarta kemudian hadir tuh ke TMII kalian sudah bisa selain dapat refreshing teknik kalian juga dapat ilmu di sana next nah manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia apa itu manfaatnya satu kalian dapat belajar saling menghargai karakter antar individu itu yang pertama kedua bisa sebagai sarana untuk belajar bersosialisasi bersosialisasi itu apakah berteman berkawan itu namanya sosialisasi kemudian belajar toleransi menghargai orang lain kemudian saling melengkapi sesama individu kemudian hidup rupun dalam masyarakat kita tidak boleh membuat keonaran ya di dalam masyarakat itu kita juga gak boleh kemudian saling melengkapi sesama individu jadi setiap individu itu semua Allah berkahi atau dibekali kelebihan dan kekurangan jadi kita tidak boleh tuh menina mengejek kekurangan orang lain karena diri kita juga punya kekurangan jadi harapan kakak kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus saling menghargai karena kita beragam ragam suku beragam banyak budaya dan kita itu kaya akan keberagaman karakteristik di Indonesia kaya sekali jadi ayo kita majukan lagi budaya-budaya bangsa Indonesia jadi tidak tidak hanya untuk daerahnya sendiri tetapi kita juga belajar mengerti atau mengenal daerah lain apalagi kebudayaan lain sebelum kita lanjut lagi nih pandi ada pertanyaan di bagian PPKN dulu silahkan jangan ada pertanyaan sebelum kita lanjut di materi PPKN ada pertanyaan tidak ada yang mengangkat tangan oke silahkan kita cek dulu Bu Irna sebentar di chat saya lihat juga tidak ada di chat tidak ada yang bertanya sebentar yang angkat tangan sebentar yang angkat tangan juga tidak ada sepertinya mudah dipahami sepertinya ini jadi mereka paham ini yang di angkat tangan juga tidak ada kemudian yang di chat juga tidak ada oke silahkan lanjut Bu Irna akan lanjut lagi ya di IPS tentang kegiatan ekonomi dalam keragaman karakteristik masyarakat Indonesia klik lagi nah coba perhatikan gambar yang ada di sini yang kiri itu sebagai apa ya ini ya petani ini petani lagi ini nelayan kemudian ini apa ya sopir ya yang dilihat yang bagian depan nah ini yang tadi kakak sampaikan dalam kehidupan sehari-hari pun karakter manusia juga beragam jadi tidak sama-sama jadi kita pun hidup juga memerlukan orang lain untuk memenuhi kehidupan kita jadi kakak mau tanya bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup nah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus melakukan kegiatan ekonomi apa itu kakak kegiatan ekonomi nah sebelum kita ke kegiatan ekonomi apa masih perhatikan kakak dulu ya di sini ya coba sekarang kakak mau lihat atau bertanya ke kalian kegiatan ekonomi orang-orang di daerah kalian tinggal apakah pekerjaan mereka apakah sama ada petani ada nelayan kemudian ada yang kerja di dataran tinggi misalnya pemetik teh kemudian kopi nah seperti itu apakah di tempat kalian juga masih ada kalian menjumpai seperti itu jadi kakak juga mau bertanya lagi nih apakah pekerjaan mereka yang ada di sini nah berbeda-beda betul kata Dede petani teh nah betul jadi di setiap daerah juga memiliki karakteristik kegiatan ekonomi tersebut nah pekerjaan yang di sini kegiatan memiliki kebutuhan hidup seperti supir ya boleh jadi transupir itu salah satu dari bentuk pekerjaan ada petani ada nelayan nah itu adalah namanya pekerjaan pekerjaan menjadi seorang petani pekerjaan menjadi seorang nelayan nah pekerjaan sendiri apa pekerjaan sendiri itu adalah mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memiliki kebutuhan hidupnya kalau ayah bunda tidak bekerja kalian juga tidak bisa makan kebutuhannya juga tidak bisa terpenuhi mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak penduduk setempat ada corak kehidupan tradisional atau biasanya disebutnya sederhana dan corak kehidupan yang modern atau kompleks kalau sederhana atau tradisional itu yang kakak pasti digambar di atas ada petani ada nelayan itu tadi ya nah kalau corak kehidupan yang modern atau kompleks itu biasanya seorang dokter kemudian polisi kemudian sopir nah itu sudah termasuk corak kehidupan yang modern kakak lanjut lagi nah pekerjaan dibagi menjadi dua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa itu yang hasilnya bukan berupa barang tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain contohnya kalau papanya mamanya jadi dokter kemudian jadi guru jadi perawat jadi pelukis jadi polisi jadi polwan itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa jadi bukan berupa barang tetapi hasil pekerjaannya kalau kalian sakit ada dokter ada perawat itu kan jasanya jadi beliau ini berjasa kemudian guru guru itu juga pekerjaan yang menghasilkan jasa nah pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang sehingga bisa dipergunakan oleh seseorang contohnya ada petani poternak kemudian nelayan kemudian penjual roti keliling atau pembuat pabrik roti itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang artinya barang itu ada ada barangnya kelihatan barangnya tapi kalau jasa kelihatan enggak enggak karena bukan berupa barang tetapi hasilnya yang dinikmati nah pekerjaan pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam keragaman karakteristik masyarakat Indonesia nah tadi kakak mau bertanya ingatkan kamu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi jadi di pelajaran berikutnya kakak yakin kalian sudah tahu kegiatan ekonomi nah ini kakak mau ingatkan lagi kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya contohnya apa tadi sertani seperti gambar yang kakak yang kakak share ini ya kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu namanya kegiatan ekonomi nah bagaimana keragaman karakteristik individu dalam masyarakat di dalam kegiatan ekonomi apa aja nih bisa menumbuhkan sikap nasionalisme contohnya apa tadi sikap nasionalisme sikap nasionalisme dalam jiri sikap individu dapat dengan rasa cinta tanah air tadi saling menghormati saling menghargai punya rasa cinta tanah air saling memiliki walaupun itu bukan daerahnya sendiri itu adalah bukan sikap nasionalisme kemudian yang kedua menciptakan identitas bangsa di mata internasional jadi negara kita itu sudah dikenal bangsa bangsa di dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia yang keren yang hebat karena memiliki karakteristik yang beragam tadi kemudian yang ketiga alat pemersatu bangsa pemboyan negara kita adalah bineka tunggal ika ada yang tahu apa itu bineka tunggal ika bineka tunggal ika artinya walaupun berbeda tetap satu itu adalah bineka tunggal ika jadi kita bineka tunggal ika itu jadi alat nomor satu bangsa Indonesia kemudian sebagai ikon pariwisata kenapa jadi ikon pariwisata karena di Indonesia itu memiliki nilai keunikan dan keindahan tersendiri budayanya juga macam-macam juga sendiri-sendiri di 34 provinsi jadi bagaimana di 34 provinsi itu memiliki pariwisata yang bermacam-macam ingin ya semua datangin ke pulau ini ke pulau itu kalau nanti adik-adik sudah bekerja sendiri kemudian dapat uang sendiri boleh jalan-jalan ke seluruh Indonesia enggak harus ke luar negeri adik-adik ke dalam negeri dulu dari Sabang sampai Merauke semuanya didatangin amin semoga besok dapat pekerjaan yang bermanfaat kalian bisa jalan-jalan ke Indonesia kemudian selanjutnya menambah pendapatan nasional nah dengan adanya simbol pariwisata kata tadi otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara yang terakhir adalah memukuk sikap toleransi sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada seperti tadi tidak boleh menghina agama lain tidak boleh menghina suku lain ya walaupun beda tetap satu itu tadi bineka tunggal ika selesai di bagian IPS sebelum nanti kita latihan-latihan soal saya kembalikan dulu deh ke Pak Andi mungkin ada yang mau bertanya iya kita masih punya 5 menit lagi Bu Erna untuk kalau ada yang bertanya tapi ini saya lihat tidak ada pertanyaan silahkan adik-adik yang mau bertanya bisa klik gambar tangan atau di chatting silahkan oke sisa waktu mungkin kita gunakan untuk tanya jawab silahkan kalau ada pertanyaan silahkan klik gambar tangan adik-adik atau di klik sorry atau di ketik pertanyaannya di kolom chat oke ada setiawati silahkan bisa menggunakan mikrofon kegiatan ekonomi itu apa apa arti kegiatan ekonomi itu tadi apa arti kegiatan ekonomi silahkan Bu Erna arti kegiatan ekonomi kakak balik dulu ya kakak balik dulu nih kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya artinya semua orang harus bekerja adik supaya kita bisa bertahan hidup entah kegiatannya itu mencari sesuap nasi ibaratnya seperti itu kalau kita nggak kerja nggak bisa makan misalnya papa kerja jadi dokter mama kerja jadi guru misalnya seperti itu adalah kegiatan yang digunai kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kalau tidak bekerja ya kita tidak bisa makan nanti deh oke sudah jelas ya oke ini kakak kalau mau main kuis masih cukup nggak ya masih ada waktu sekitar 5 menitan bu Erna oke adik-adik kita main kuis mau mau main kuis mau oke si kakak pindah dulu sebentar ya stop dulu kita buka dulu ya kita main kakut ya udah hafal kan kalau main kakut kakut oh kakut ya ii kakut ah kakut ya oke tadi kalau yang sudah belajar pasti bisa oke kakak share dulu ya oke klik nah yuk buka kakut.it kakut.it kalian kliknya disitu oke silahkan adik-adik bisa gunakan handphone kalau mau main kalau mau main kuis klik boleh kakut kirana yuk ada lagi kakut 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 kita bermain-main kuis kan ini caranya adik-adik alfan anggun eksel zahran kirana ada oke oke 178 9 10 peserta kita pagi hari ini sudah sampai 107 oke ditunggu berapa menit lagi nih Pak Andi oke 30 detik lagi 30 detik ditutup ya yang belum punya kesempatan bermain nanti next time ya lain waktu kita main main kuis lagi 5 26 oke kita mulai kita mulai 30 detik lagi oke 27 8 oke 28 tidak ada penambahan lagi silahkan dimulai kita mulai ya konsen ya adik-adik ya dilihat pertanyaannya kemudian jawabnya di handphone masing-masing adik-adik jadi di atk ya lihatnya di layak oke kakak mulai ya hitungan ketiga ya ada yang masih mau masuk lagi oke kakak punya oh bentar kak ya oke oh Mbak Im Mbak Im dah masuk ada 10 pertanyaan dari kakak ada 10 ada 10 pertanyaan ya silahkan mulai gue Arna ya oke klik start are you ready bangga terhadap berah tempat tinggal bu ikan atau dorokan yang terjadi terhadap suatu benda disebut muncul satu ya ini ya yang hijau muncul ya oke next ya ya masih ada yang salah ya ternyata ternyata iya waktunya habis enggak apa-apa masih ada soal kedua lanjut contoh gaya contoh gaya menguari benda diam menjadi benda bergerak contoh gaya menguari benda diam menjadi bergerak yee kok masih mendua next ya yang menjadi pembeda antara benda dua dimensi dan tiga dimensi kakak sudah bilang ayo betul semua nih ini kompet ya ya masih duan yang seliru nih mesin yang lebar ingat ya perbedaan dua dimensi tiga dimensi adalah volumenya volumenya iya dong tadi terlambat ya next tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita ayo ayo tokoh yang memiliki peranan penting tadi betul tokoh utama oke next tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai didambakan pembacanya ayo tokoh yang tidak disenangi ayo antagonis protagonis tokoh tambahan atau tokoh utama tidak disenangi antagonis iya antagonis tidak disenangi gitu ya kakak juga gak senang tapi kalau jadi antar kakak juga harus mau ya oke next masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda disebut dengan masyarakat apa tadi ayo teren tradisional individual majumu karena terdiri dari beragam karakteristik oke next kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ayo pasti ini harus betul semua nih ayo harus betul semua kegiatan ekonomi iya betul kegiatan ekonomi iya betul kegiatan ekonomi iya betul iya betul next next pertanian perkebunan dan peternakan adalah mata penjadian memiliki corak apa tadi hmm harus bisa sederhana sederhana pintar next guru dokter perawat tukang potong rambut polisi tentara dan seniman adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan apa kegiatan ekonomi bus atau balok hmm pintar-pintar semua hebat-hepat itu tempat pensil kita lihat siapa iya kita lihat silindris ya kita lihat ya pemenangnya oke kita lihat boleh-boleh boleh dilihat selamat 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 kemudian nomor nomor nomornya koichi gultom ya oke ya ke IC oke terima kasih terima kasih semuanya pas banget waktunya bu Erna terima kasih kita sudah melaksanakan tadi untuk Vicon pembelajaran tema 8 untuk kelas 4 gitu ya gimana adik-adik kita sudah jelas materi pagi ini mungkin akan lebih sudah sudah lebih jelas lagi tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Erna oke terima kasih Bu Erna jadi demikian materi kita pagi ini semakin jelas materi tentang tema 8 sub tema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggal go jadi adik-adik-adik jangan lupa tetap semangat belajar akses materi pembelajaran di belajar.camd.go.id jangan lupa adik-adik mengisi kuisioner yang tadi kakak share linknya yang tadi saya share linknya di chatting semangat belajar kita peduli corona di rumah saja dan salam sehat untuk kita semua sampai ketemu di sesi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh